Kitab Amsal, Pasal 8 Hikmat Perempuan Yang Baik Dengarkanlah, hikmat sedang memanggil. Ya, pengetahuan berteriak bagi kita. Ia berdiri di atas bukit, di persimpangan jalan. Ia dekat pintu gerbang kota memanggil dari gerbang terbuka. Aku memanggil kamu semuanya. Aku berbicara kepada setiap orang. Kamu yang bodoh, belajarlah bijaksana. Kamu yang bebal, terimalah beberapa pengetahuan umum. Dengarkanlah, ada sesuatu yang penting akan kukatakan. Aku mengatakan kepadamu apa yang benar. Perkataanku benar, dan aku tidak akan mengatakan yang salah. Segala sesuatu yang kukatakan adalah benar. Tidak ada yang palsu atau berbelit-belit tentang itu. Hal-hal itu adalah jelas bagi setiap orang yang berpengertian. Hal-hal itu adalah benar bagi setiap orang yang berpengetahuan. Pilihlah peraturan yang lebih mahal daripada perak, lebih berharga daripada emas yang terindah. Hikmat lebih baik daripada batu permata, dan tidak ada dari yang kau inginkan dapat diperbandingkan dengan itu. Nilai Hikmat Aku memberikan kemakmuran kepadamu, yang ku berikan lebih baik daripada emas yang indah, yang ku hasilkan lebih baik daripada perak murni. Aku menuntun orang ke jalan yang benar, sepanjang jalan keadilan. Aku memberikan kemakmuran kepada orang yang mencintai aku, dan membuat rumahnya penuh dengan harta benda. Tuhan menciptakan aku pada mulanya, jauh sebelum yang lain dilakukannya. Aku telah dibentuk pada masa lampau, sebelum dunia diciptakan. Aku telah lahir sebelum samudera ada, sebelum sungai mengalir. Aku sudah lahir sebelum gunung-gunung dan bukit-bukit ditempatkan, sebelum bumi dan ladang diciptakan, sebelum debu bumi ini dibentuk. Aku telah ada ketika Tuhan membentangkan langit, ketika ia membuat lingkaran sekeliling tanah dan membuat batas-batas lautan. Aku sudah ada ketika ia menempatkan awan-awan di langit dan sungai yang dalam mengalir. Aku sudah ada ketika ia meletakkan batas air laut. Aku sudah ada ketika ia meletakkan dasar-dasar bumi. Aku bertambah besar seperti anak di sampingnya, tertawa dan bermain sepanjang masa. Aku bermain di dunia ciptaannya dan membuat bergembira manusia yang ditempatkannya di sana. Sekarang hai anak-anak, dengarkanlah aku. Jika kamu mengikuti jalanku, kamu juga akan berbahagia. Dengarkanlah ajaranku dan bijaksanalah. Jangan abaikan apa yang kukatakan. Barang siapa menunggu di pintuku dan mendengarkan aku akan diberkati. Barang siapa menemui aku akan beroleh hidup dan Tuhan memberikan penghargaan kepadanya. Tetapi orang yang tidak menemui aku, aku akan membuat hidupnya dalam bahaya. Siapa yang membenci aku? Ia mencintai kematian.